Halo guys, selamat datang kembali di channel Sekarang kita akan membacakan Roma 9 Nomor 7 adalah Pilihan atas Israel Sebelum kita membacakan Mari kita berdoa Tawakan surga Berdoa Mari kita bacakan Aku mengatakan kebenaran Dari Kristus Aku tidak berdusta Suara hatiku Turut berkasih Dalam roh kudus Bahwa aku sangat berduka cita Dan selalu bersih hati Bahkan aku mau terkutuk Dan terpisah dari Kristus Dari saudara-saudaraku Kaum bangsa ku sejarah Josmani Sebab mereka adalah Orang-orang Israel Mereka yang akan menjadi anak Mereka telah menerima Kemuliaan Dan Janji-janji mereka Adalah keturunan Bapak leluar Yang menurunkan Mesias Dalam keadaannya Sebagai manusia Yang ada di atas segala sesuatu Ia adalah Allah Yang harus dipuji Sampai selama-lamanya Amin Akan tetapi Firman Allah Tidak mungkin gagal Sebab tidak Semua orang yang berasal dari Israel Adalah orang Israel Dan juga Tidak semua yang terhitung Keturunan Abraham Adalah anak Abraham Tetapi yang berasal dari Isaac Yang akan disebut Keturunanmu Artinya bukan anak-anak Menurut daging Adalah anak-anak Allah Tetapi Anak-anak Allah Perjanjian yang disebut Keturunan yang benar Sebab firman ini Mengandungi janji Pada waktu Seperti inilah Aku akan datang Dan Sarah akan mempunyai Seorang anak laki-laki Tetapi bukan hanya itu saja Lebih terang lagi Ialah Rika Yang mengandung dari satu orang Yaitu Dari Isaac Bapak leluhur kita Sebab waktu anak-anak itu Belum dilahirkan Dan belum melakukan Yang baik Atau yang jahat Supaya rencana Alat tentang Pemilihannya Ditegukan Bukan berdasarkan Perbuatan Tetapi berdasarkan Panggilannya Dikatakan kepada Rika Anak tua Yang menjadi Yang mbak Anak yang muda Seperti ada tertulis Aku mengasihi Yaakob Tetapi Membenci Esau Jika demikian Apakah yang anda Kita katakan Apakah alat Tidak adil Adil Mustahil Sebab Dia berfirman Kepada Kepada Musa Aku akan Menaruh Belas Kasian Kepada siapa Aku yang Mau menaruh Belas Kasian Dan aku Akan Bermurah hati Kepada siapa Aku mau Bermurah hati Jadi aku Tidak Tergantung Pada Kehendak Orang Atau Usaha Orang Tetapi Kepada Murah hati Allah Kau sebab Kitab Suci Berkata Kepada Firahum Itulah sebabnya Aku membangkitkan Engkau Supaya Aku Memperlihatkan Kasaku Di dalam Engkau Dan supaya Namamu Kau dimasukkan Di seluruh Bumi Jadi ia menaruh Belas Kasian Kepada siapa Yang Dihantikinya Menanggarkan Hati Siapa Yang Dihantikinya Sekarang Kamu Akan Berkata Kepadaku Jika Demikian Siapa Lagi Yang Disalahkannya Sebab Ia Menantang Kedakinya Siapakah Kamu Hai Manusia Maka Kamu Membantah Allah Yang Dapat Dibentuk Kepada Yang Membentuknya Mengapakah Engkau Membentuk Aku Demikian Apa Tukang Perihok Yang Membentuknya Atas Panaliatnya Untuk Membuat Dari Gompal Yang Sama Suatu Benda Untuk Dipakai Guna Tujuan Dan Mulia Untuk Suatu Benda Lain Untuk Dipakai Guna Tujuan Yang Biasa Jadi Kalau Kita Menunjukkan Murkahnya Di Atas Nyataan Kuasanya Dan Menaruh Kesabarannya Yang Besar Tidak Benda-benda Kemurkaannya Yang Telah Disiapkan Untuk Kebinasaan Justru Untuk Menyatakan Perkaryaan Yang Dipermulihakan Atas Benda-benda Belas Kasian Yang Telah Tersiapkan Atas Untuk Kemuliaan Yaitu Kita Yang Telah Dipanggilnya Bukan Hanya Antara Orang Yahudi Tetapi Bangsa Bangsa Lah Lain Seperti Yang Difirmuankan Juga Nya Juga Di Dalam Kitab Nabi Hosea Yang Bukan Umatku Akanku Sebut Umatku Dan Yang Bukan Bukan Kekasih Kekasih Dan Di Tempat Mana Aku Akan Dikatakan Kepada Mereka Kamu Ini Bukanlah Umatku Disana Akan Dinyatakan Kepada Mereka Anak-anak Allah Yang Hidup Dan Yesaya Berseru Tentang Israel Sekalipun Jumlah Anak Israel Seperti Pasir Di Laut Namun Hanya Sia Yang Akan Diselamatkan Sebab Siapa Yang Telah Difirmankan Al Kan Akan Dilakukan Tuhan Di atas Bumi Sepurnya Segera Dan Seperti Yang Dinyatakan Yesaya Sebelumnya Seandai Tidak 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 Meninggalkan Kepada Kita Keturunan Keturunan Sudah Menjadi Seperti Sodom Dan Sama Seperti Gomorrah Ayo Kita Bacakan Yang Terakhir Yudulnya Ada Keselamatan Israel Bangsa Bangsa Lain Dan Kesehatan Orang Israel Jika Demikian Apakah Yang Kita Katakan Bahwa Ia Ini Ada Bangsa Bangsa Yang Lain Tidak Mengejar Kebenaran Telah Beroleh Kebenaran Yaitu Kebenaran Karena Imam Tetapi Bahwa Israel Sungguh Mengajar Hukum Yang Dinyatakan Kebenaran Tidak Sampai Hukum Itu Mengapa Tidak Karena Israel Mengajarnya Bukan Karena Imam Tetapi Karena Perbuatan Mereka Tersandung Pada Batu Sandungan Seperti Sesungguhnya Aku Meletakkan Sion Sebuah Batu Sentuhan Dan Sebuah Batu Sandungan Dan Siapa Yang Tidak Akan Dipermalukan Jadi Sambil Sinilah Kita Membaca Semoga Mengindinya Kita Berdoa Amin Don't forget To like Share And Subscribe Bye Bye